Kembalatan kendaraan mulai terdilihat di sejumlah titik jalan raya di Kabupaten Bojonegoro. Bahkan banyaknya volume kendaraan membuat arus-aruh lintas macet di beberapa titik. Salah satu titik kemacetan ini berlangsung di perempatan trafik light jalan MH Tamrin, kota Bojonegoro yang mengarah ke kecamatan Cepu, Blora, Jawa Tengah. Panjangnya antrian kendaraan diperkirakan mencapai 1 km. Selain volume kendaraan yang meningkat, kondisi tersebut juga diperparah dengan nyala lampu trafik light yang tidak seimbang. Lampu merah menyala selama 60 detik, sementara lampu hijau hanya 15 detik. Selain jalan MH Tamrin, kemacetan juga berlangsung di perempatan Taman Makam Pahlawan, Jalan Panglima Sudirman, kota Bojonegoro. Bahkan arus kendaraan terlihat semrawut dan saling serobot, karena tidak ada petugas maupun trafik light yang mengatur. Kemacetan di jalan MH Tamrin arah Blora, Jawa Tengah akhirnya bisa terurai. Setelah petugas dari Satuan Lalu Lintas Polres Bojonegoro datang ke lokasi, serta memperbolehkan kendaraan melintas, meski lampu trafik light sedang merah. Menjelang lebaran atau hari raya Idul Fitri, sejumlah toko perhiasan emas di Bojonegoro, Jawa Timur ramai di serbu pembeli. Banyak warga membeli perhiasan untuk dipakai saat merayakan hari raya Idul Fitri bersama keluarga. Bahkan penjualan melonjak lebih dari 100% dibanding hari biasa. Menjelang hari raya Idul Fitri, sejumlah toko perhiasan emas di pasar tradisional kota Bojonegoro, ramai dipadati pembeli. Puluhan warga sejak pagi berdesakan untuk berburu perhiasan. Menurut pedagang, ramainya pembeli perhiasan emas ini sudah berlangsung sejak 3 hari terakhir. Bahkan penjualan perhiasan emas meningkat lebih dari 100% dibanding hari biasa. Heri Tejo Purnomo, salah satu pedagang emas mengatakan, mendekati Idul Fitri seperti saat ini, penjualan dipastikan terus meningkat. Hal tersebut disebabkan banyaknya warga yang ingin memakai perhiasan saat merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Jenis perhiasan yang paling banyak diminati adalah gelang dan cincin, karena banyak model terbaru dari pabrikan. Sementara itu, harga emas dengan kadar 40%, seharga 250 hingga 300 ribu rupiah. Sedangkan emas murni seharga 590 ribu rupiah per gramnya. Jual apa? Beli, Bu, ya? Beli. Beli jenis apa, Bu? Disney. Gelang apa? Gelang. Kalau jelang lebaran ini yang ramai apa, Bu, om biasanya? Yang ramai kalau jelang lebaran ini ya genang, Mas. Genang sama cincin. Yang paling banyak dipakai, diminati orang. Karena modelnya juga terus berubah-ubah, Mas. Terubah baru ya? Ya, kalau kalung kan kebanyakan kan tipenya akan sejenis itu-itu saja. Yang beda cuma leontinya. Kalau genang, tipenya bisa bermacam-macam. Apalagi sekarang kan beberapa pabrikan berlomba-lomba membuat yang instagramable, Mas. Mulianto, Surabaya TV